Terima kasih. Terima kasih ya, selamat datang ke population atas pencapaian yang luar biasa. Kita ingin tahu sebenarnya kriterianya apa? Kok bisa masuk ke 10 besar sih Raya? Bisa cerita nggak dari awal sampai akhirnya ke Atlanta? Yang pasti itu perjalanannya sangat-sangat panjang, banyak tantangannya tapi akhirnya bisa masuk ke Miss Universe dan 10 besar. Of course ada national pageants, harus ikuti Putri Indonesia dulu, perwakilan daerah dulu, terpilih sebagai DKI Jakarta ya waktu itu saya mewakili. Lalu ya Putri Menang Putri Indonesia menjabat sebagai Miss Universe Indonesia 2019. Ketika akan mengikuti Miss Universe, terpikirkan tidak, optimis tentunya iya, tapi terpikirkan tidak bisa lolos 10 besar for the first time Indonesia. Pas awal kepilih sebagai Putri Indonesia, I already said to myself, aku harus give it my all. Jadi harus 100% niatnya harus menang, walaupun tidak menang nggak apa-apa, tapi goalsnya, tujuannya, persiapannya harus do it to be the winner. Nah akhirnya saya bisa nembus top 10, I'm still happy karena aku tahu aku udah bikin negara bangga. Oke kita ingin dengar juga apa sih sebenarnya pesan istimewa yang dibawa Indonesia bersaing dengan negara-negara lainnya yang jelas secara kemampuan, kualitas juga luar biasa ya. Sesaat lagi di kabar petang, pemirsa bersama dengan Miss Universe ini ya, di ajang Miss Universe Putri Indonesia di ajang Miss Universe 2019, Frederica Alexis Kahl. Tolong bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar petang. Pemirsa lalu bagaimana perjalanan hingga menembus babak 10 besar ajang Ratu Kecantikan itu? Kita langsung berbincang dengan Frederica Alexis Kahl. Frederica bagaimana sebenarnya persiapan sehingga bisa ikut ajang Miss Universe? Persiapannya mulai dari persiapan untuk National Page Putri Indonesia pastinya, dan itu juga sudah disiapkan mungkin kurang lebih 4 bulan sebelum ikut Putri Indonesia. Jadi itu mulai dari catwalk karena sebelumnya sama sekali gak bisa jalan pakai heels, pastinya juga pengetahuan tentang knowledge, politics, social issues, dan lain-lain. Dan setelah itu, setelah kepilih sebagai Putri Indonesia itu mulai training intens, sampai ke US juga training di sana untuk training public speaking, catwalk, self confidence, Q&A, interview, makeover juga, dan lain-lain. Susah apa dong? Tadi kan bilang gak terbiasa pakai heels juga, berarti yang paling susah apa kira-kira? Pasti susahnya catwalk. Catwalk dan stage presence ya. Karena ketika kita di panggung Miss Universe, pasti kita harus catwalk dan public speaking di depan ribu-ribuan orang, dan live on news. Like live on Fox TV, news channels, everything, depan juta-jutaan orang. So, building that self confidence, itu tantangan terbesar. Wow, ada hal baru tidak yang ditemukan suka duka selama mengikuti proses karantina hingga akhirnya audisi? Karantina Putri Indonesia? Banyak hal. Of course support dari pageant lovers dari Indonesia, itu salah satu hal yang aku belajar, dan something that's so special to me. Karena Indonesia memiliki pageant lovers ternyata yang sangat-sangat kuat dan popular. Sampai seluruh negara pun tahu pageant lovers di Indonesia supportnya seperti apa, luar biasa sekali. So, that was definitely a memorable experience, dan selain itu pasti the power of social media. Karena sebelum ikut Putri Indonesia, saya gak begitu tertarik dengan main social media. Iya, jadi pasti pas baru masuk itu ternyata banyak haters, tapi juga banyak penggemar. Tapi itu resiko menjadi public figure. Tapi tahapan-tahapannya ketika dalam Putri Indonesia, kira-kira tahapan apa yang Faradirika merasa sulit banget gitu? Tahapannya mungkin Bahasa Indonesia. Karena pertama kali kepilih sebagai Putri Indonesia, Bahasa Indonesia saya sebenarnya gak begitu terlalu bagus. Sempat dapat bulian juga. Sekarang lancar tapi ya. Iya, bagus Bahasa Indonesia. Karena dapat pengalaman sebagai Putri Indonesia. Karena terbiasa tinggal di luar gitu ya, kuliah di luar. Kuliah di luar, terus sekolah di sini juga pakai bahasa Inggris terus, bicara semua orang tua juga. Jadi sempet ada bulian juga karena mereka anggap, kok Putri Indonesia bahasa Indonesia kurang ya. Tunggen. Dan ya itu menjadi motivasi untuk menambah ikut belajar Bahasa Indonesia. Belajar lagi. Kursus atau memang belajar atau tidak? Pengalaman, bicara sama tim selalu, baca buku. Ya, practice-practice aja. Practice makes perfect. Oke, ketika proses audisi kita ingin tahu negara mana sebenarnya yang menjadi saingan terberat dari Indonesia. Miss Universe, diajak Miss Universe. Pas di Miss Universe, negara mana? Sebenarnya kita nggak bisa tahu ya, negara yang mana sampai kita masuk dalam karantina itu. Karena banyak banget yang stand out. Tapi ketika malam Grand Final, banyak yang dikira mega favorit. Yang bakal, you know, do very well in the competition. Justru mereka don't do well. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam in-depth interview itu sangat-sangat penting. So... Ya, a lot of... Banyak kejutan berani. Ya, banyak kejutan. Ketika ditanya begitu, apa kira-kira pernah kak? Duk-dukan udah pasti ya. Tapi ada nggak ya yang kira-kira benar-benar membuat Frederica yang... Duh kok kayaknya tadi jawabnya nggak benar atau nggak kurang tepat, kurang oke kayaknya merasa dirinya gitu, kurang puas? Untuk interview mungkin tidak karena... Berjalan sempurna begitu ya. Berjalan sempurna, Alhamdulillah. Dan also because that's one of my strengths is public speaking dan Q&A. Karena aku udah pelajari itu sejak awal kepilih sebagai puter Indonesia. Tapi yang mungkin yang jadi deg-degan itu ketika preliminaries. Dimana saya sempat ada incident ya, keserimpet sedikit waktu preliminaries pas jalan swimsuit. Viral juga. Tapi justru orang bilang itu menjadi bagus. Like internet yang bagus. Karena itu bisa membuktikan, it doesn't matter how you fall, but it matters how you rise up again. Oke. Ada kabar menarik juga, kabarnya gaunnya bobotnya luar biasa ya. Mahkota hiasan yang terpadu menjadi satu dan itu dibawa oleh Frederica. 10 kg ada? Untuk national costume ya. National costume mungkin kurang lebih 10 kg. Kurang lebih 10 kg. Ada praktisnya dulu ga sih sebelumnya gitu kan? Ada ya paling tidak berusaha untuk confirm dengan nyaman gitu dengan bajunya gitu. Latihan sebenernya pake national costume ga begitu banyak ya. Paling sekali, pertama kali saya coba untuk catwalk pake national costume itu press conference mau ke Miss Universe. Jadi sebelum jalan di Miss Universe stage itu cuma latihan sekali aja. Cuma latihan sekali. Sekali aja. And thank God itu semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin karena saya juga bisa merasakan dukungan dari paget lovers dan Indonesia yang begitu semangat untuk Indonesia do well this year at Miss Universe. Jadi ya, it went well. Oke, ini ada pesan apa sebenarnya yang Frederica bawa dan memukau dewan juri dibandingkan dengan perempuan-perempuan lainnya di ajang Miss Universe? Pesan yang dibawa juri. Mungkin pengalaman my background and my advokasi yang sangat menarik karena saya bawa advokasi saya yang mengangkat kepentingan akte kelahiran. Karena itu salah satu hal yang tidak terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia juga are affected by this. Jadi ternyata sekitar 235 juta anak-anak di seluruh dunia tidak memiliki akte kelahiran dan tanpa akte kelahiran bisa terjadi banyak masalah. health care, education, protection, security, future employment dan lain-lain. So ini bikin juri sangat menarik dan apalagi saya juga mengangkat tentang our country's political situation at the moment, dan peran wanita di Indonesia seperti apa, our youth sekarang sementara seperti apa. Karena biasanya tahun-tahun sebelumnya yang diangkat itu mungkin tentang budaya, culture, tourism. Tapi kalau menurut saya ini juga penting untuk diangkat tentang politics about women. Because itu hal yang Miss Universe sangat menarik. Karena we're trying to empower women. Women empowerment. Dan Indonesia memiliki banyak banget wanita-wanita yang luar biasa. seperti our ex-president, Presiden Megawati yang menjadi the first female president in Indonesia. Peran perempuan. Kalau misalkan kita ngomongin soal persaingan antara dengan negara lain, apa yang membuat Frederica ini percaya diri melawan negara-negara lain yang tadi Andrew katakan ya, juga punya prestasi yang luar biasa juga gitu. Ya mungkin buat saya percaya diri itu ya dukungan dari masyarakat Indonesia yang begitu luar biasa. I mean we're a huge country. Penduduk Indonesia yang begitu banyak. Tapi they show me so much love and support. Dan mungkin saya belajar self confidence and self love as well. Dan itu bikin saya percaya diri. Because I know we're all unique. We're all special. Kita memiliki kualitas yang berbeda-beda. So why should we be insecure dengan orang lain? Usia muda karir sudah melesat. Masih 20 tahun. Sebenarnya siapa yang paling berperan dalam kehidupan karir, dalam kehidupan sehari-hari dari Frederica? Itu pasti hal yang sangat mengharukan. Ya mungkin nggak bisa sebut satu orang ya. Karena behind my success ada sebuah tim dan sebuah penggemar juga yang berperan dalam suksesan saya. Tapi mungkin yang terutama itu mama. Karena mama sudah mengikuti perjalanan aku sebagai putri Indonesia dari awal. Dan sudah support aku dari awal. Dan dia menjadi support system yang luar biasa. Ketika saya down dia selalu ada. Ketika saya lagi naik dia selalu ada di samping saya untuk support dan kasih her love. Biggest support system ya. Oke kalau Frederica melihat dunia politik kita seperti apa saat ini? Kemudian dari segi sosialnya juga seperti apa? Kalau menurut saya Indonesia has made huge improvements. Karena kita demokrasi yang sangat muda dibandingkan negara lain. Kita cuma hanya ada tujuh presiden aja. Tapi kita bisa expand and grow our economy. And our social environment so dramatic. Perubahannya banyak. Sementara seperti negara di US. USA, they've never had a female president. But Indonesia sudah ada. And for me that's a huge change. Especially the youth as well. Karena saat ini kita sudah ada menteri muda juga. Dan di DPR aja sudah banyak perempuan-perempuan. Lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Berbicara soal muda. Ini pesan dari Frederica buat anak-anak muda kita. Bahwa menunjukkan Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Frederica, pesan Anda untuk teman-teman kita generasi milenial? Selalu percaya dengan mimpi kalian. Don't let anyone get in the way. Karena yang the biggest person that's gonna stop you from doing your dreams. Orang, salah satu orang yang bakal berhenti kamu untuk mengejar mimpi kalian adalah diri kalian sendiri. So just keep believing, keep doing. And yeah, do your best. Luar biasa. Target kedepan apa? Target kedepan? Target kedepan pasti kepengen sukses dalam karir. I'm really interested in politics, as you can see. Mudah-mudahan masa depan saya bisa bergabung dengan The United Nations. Because it's something that I'm really interested in. Dan kepengen juga terjun dalam dunia film. Karena saya juga tertarik kepada theater as well. Oke. Kalau concern sama dunia politik, kenapa? Apanya yang bikin concern gitu? Kalau menurut saya, bukan concern tapi saya tertarik aja kepada politics. Because I want to make an impact in the world. Pengen melakukan hal yang rememberable. And I think politics is that way. We can do it. Politics kalau menurut saya, it's a time for women as well. Kalau menurut saya, saat ini adalah saat untuk wanita untuk bangkit dan membuktikan bahwa women can lead as well. Ingin mengukir sejarah dan berkontribusi besar ya. Kita tunggu ya. Frederica, prestasinya kita tunggu ya. Semakin banyak mudah-mudahan ya. Insya Allah ya. Terima kasih banyak Putri Indonesia yang masuk top 10 Ajang Miss Universe 2019. Frederica Alexis Kahl sudah hadir di program kabar petang. Semoga kalimat dari Frederica tadi memotivasi anak-anak muda yang menonton. Dan menjadikan kita juga tidak patah semangat. Memotivasi kita juga dong. Betul sih. Tadi mau nawarin sebenarnya. Mau nggak jadi pembaca berita kan? Iya. Kita kasih ini sekarang kalau mau. Terima kasih banyak. Frederica sudah hadir di program kabar petang. Terima kasih Frederica. Thank you so much. Terima kasih. Thank you.